selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati doanya itu istimewa gitu kan haji yang istimewa itu sudah diniatkan sudah seperti itu berjalannya waktu konsultasi atau apa sering sharing sama kawan gimana ya haji tahun ini ya ada gak ya karena kondisi lockdown ini ya kita mengalir saja kan melalui online gitu kan itunya tesnya waktu itu tes online itu kan ada hanya dikasih waktu 5 hari Alhamdulillah saya daftar hari kelima pak saya daftar hari kelima Masya Allah itu memang sudah waktu-waktu terakhir itu hari kelima itu saya konsultasi sama orang tua minta ridonya semoga saya bisa gitu kan apalagi dibatasi usia kemudian dibatasi berbagai hal saya pengennya itu membawa keluarga itu kan terutama istri dan anak ternyata usia minimal itu 20 tahun anak saya gak bisa jadi saya masukkan aja itu online itu masukkan salah satunya apa-apa disitu Alhamdulillah berapa hari kemudian ada pengumuman dikasih tau teman sudah ngecek itu kan saya cek Alhamdulillah saya lolos saya tanya itu sama teman-teman semuanya teman-teman sekolah Indonesia Riyad teman-teman di sekolah Indonesia Jeddah ternyata gak lolos gitu kan seperti saya sendiri jadi bingung juga itu bingung campur bahagia campur senang gitu kan ya bingungnya karena gak ada teman gitu kan teman diskusi Alhamdulillah mungkin ini sudah panggilan gitu kan saya bismillah buatkan ini haji pertama ya bener pak bener haji pertama terus saya juga sebetulnya di TNS urusan haji mendaftar juga untuk bisa paling tidak memonitor eh tau-taunya karena mungkin saya sudah haji juga kemudian sudah sering di Aropah jadi gak masuk akhirnya ya saya harus bisa memonitor memantau seluruh jemaah yang masuk di tahun ini Mas Wahyu sudah berapa lama di Riyad? baru satu tahun pak baru satu tahun saya saya tiba di Riyad dapat tugas di Riyad itu awal bulan Juli pak awal bulan Juli awal bulan Juli tahun 2019 emang tugas dari ini ya dari Dikbud ya iya pak Dikbud SILN pak Alhamdulillah bisa diceritakan nih gimana kondisi sekarang kemudian kesehatan kemudian datang oh iya pak kemarin dari ketika sudah selesai pengumuman lolos gitu kan kami di apa dimasukkan dalam satu grup pak dalam satu grup WA kemudian di arahkan disitu kami diminta tidak keluar rumah kemudian kami diminta juga untuk berangkat ke tempat pengecekan kesehatan untuk tes swab pak kemudian setelah di tes swab kami juga dipasangkan itu pak jam tangan ini untuk mendeteksi bahwa kami tidak boleh keluar pak tidak boleh keluar rumah setelah itu berapa lama dirian di karantinanya sebenarnya sih dua minggu pak karena menunggu informasi menunggu informasi saya karantina sendiri setelah pengumuman saya diam di rumah satu minggu gitu kan kemudian setelah dipasang jam tangan ini kurang lebih satu minggu juga pak jadi dua minggu dalam di rumah tidak keluar-keluar setelah itu berangkat gitu kan berangkatnya kemarin tanggal 4 Zulhijjah pak tanggal 4 Zulhijjah tepatnya 25 25 Juli tanggal 25 Juli 2020 setelah itu berangkat pakai pesawat pakai pesawat itu juga disediakan pak disediakan oleh pemerintah Saudi berangkatnya tiketnya pakai Saudi Airlines pak kemudian itu semuanya jemaah haji khususnya di Riyadh itu ada 171 jemaah pak dari yang paling antum kirim itu ya datanya benar pak benar setelah apa direkrut semuanya yang dapat saya lihat itu ada 510 jemaah semuanya pak ya seperti itu sampai di sampai di itu sampai di bandara Jeddah dari bandara Riyadh ke bandara Jeddah itu langsung disambut oleh petugas haji itu memang diarahkan pak kan kita semuanya menggunakan gelang jadi punya identitas lah selain kita di apa di hubungi melalui atau telepon kita juga disambut petugas masya Allah sangat sangat-sangat ramah sangat-sangat nyaman pak dengan petugas sangat apa sangat open gitu kan sangat terbuka apalagi melihat saya wah Indonesia adanya masya Allah apa kabar semuanya seperti itulah orang harapkan kalau nyambut kita itu dari Riyadh cuma satu ya mas Wahyu ya kalau Indonesia iya pak alhamdulillah selama di hotel di Mekah ini kan di 4 point ya iya pak 4 point sudah ketemu sama orang Indo-Indonesia kalau ketemusi belum pak ketemusi belum tapi sudah dapat kontaknya kemarin kan kita kan kenalan pak ya kenalan di di apa di zoom sama di apa di grup 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 whatsapp secara keseluruhan jemaah itu ngumpul dibagi menjadi dua grup yang satu grup khusus yang bahasa Arab satu grupnya khusus bahasa Inggris jadi kenalan disitu kenalkan nama gitu kan kemudian negara kemudian kasih testimoni gimana tentang haji tahun ini gitu kan disitu barulah kawan-kawan itu ah di Indonesia langsung lah gitu ngontek saya gitu kan yang saya dapat itu yang baru ngontek itu ada 5 jemaah pak jemaah Indonesia ada 5 ya 5 jemaah Indonesia ada nama-namanya gak mas kalau nama panggilan sih yang saya dapat salah satunya mas Endang mas Endang itu kerjanya di Madinah Madinah ya iya Madinah ada juga dari Mekah ada juga dari Jeddah pak kemudian ada juga dari Yanbuk ya pak daerah sini namanya Yanbuk itu satu orang Yanbuk iya benar pak satu orang satu orang Mekah satu Yanbuk satu itu sudah lima iya ada kami pastinya mas Wahyu ini kah apakah seribu apakah sepuluh ribu kayaknya seribu kalau sepuluh ribu tidak mungkin ya tidak mungkin mungkin yang saya prediksi itu ada seribu iya soalnya pertama yang saya lihat itu mobil yang terparkir itu kan mobil untuk pemberangkatan besok itu sudah standby di depan hotel itu tidak sampai 200 mungkin seratusan gitu seperti itu apalagi di dalam mobil social distancing satu bangku itu hanya satu orang habis itu mundur tidak mungkin sampai 10 ribu saya lihat nah persiapan Mas Wahyu sendiri untuk besok hari Taruiah itu rencananya di camp wilayah mana ya di Arofa besok besok apa nama daerahnya ya saya juga belum terlalu membaca lengkap ini Pak nanti mungkin bisa di informasinya ya di WA siap Pak siap 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 bagaimana ini apa kesiapan kesehatan nih Mas Wahyu Alhamdulillah Pak dari apa kesiapan sihatan Insya Allah saya pergangan otot sendiri Pak di dalam kamar gitu kan karena nggak boleh keluar sama sekali kemudian asetuan makanan juga Alhamdulillah ada madu ada makanannya sangat sehat saya lihat Pak ya sangat benar Pak setiap kamar diantarkan Pak diantarkan makanan jadi jamaah nggak boleh sama sekali keluar kalau keluar kamar itu di diskualifikasi dari jamaah haji seperti itu tahun ini ya kalau informasi juga Pak tadi malam kami didatangi dokter sekitar jam 11 malam Pak tadi malam di tes swab melalui hidung kemarin waktu sebelum berangkat di tes swabnya melalui mulut tadi malam didatangi wah pada ngantuk itu semua jamaah itu langsung di tes swab lagi kan di dalam kamar oke terus terakhir Mas Wahyu rencana-rencana di musdari Pak kemudian di Mina sudah ditentukan ya kalau di Mina di approach Mina itu ya hotelnya iya Pak di approach Mina terus nanti tetap berarti yang 5 orang ini dari Indonesia ini baru pertama kali haji ya benar Pak semuanya jamaah itu yang saya dapat baru pertama kali haji pertama haji benar kalau gitu saya juga terima kasih atas informasi yang sangat luar biasa Mas Wahyu tolong nanti di update saya saya juga terus komunikasi sama Pak Dubos semalam juga saya sudah kotak-kotak sama Pak Dubos kemudian juga saya sudah buat laporan ke Jakarta khususnya ke Menlu kemudian juga ke Kemenan terkait dengan persiapan-persiapan ini sekali lagi saya ucapin terima kasih nih Mas Wahyu kemudian semoga sehat selalu izin nanti saya ini upload di apa namanya di media sosial TNs Urusan Haji dan juga di channel khusus ya Mas Wahyu dan nanti kami minta diinfokan lagi persiapan di Aroba paling tidak video-video singkat dan salam buat Jemaah Haji yang lainnya yang masih ada di hotel kami terus berdoa atas nama bangsa atas nama negara Indonesia semoga Mas Wahyu juga sehat selalu ya amin Pak amin terima kasih ya terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati